Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati Sebelum kami menyampaikan dan membaca keambilan arahan Bapak Kepala Kami mohonkan izin bahwa pada kesempatan pagi hari ini Bapak Kepala sedang melaksanakan ketugasan di Malang Menghadiri seminar internasional Ini mestinya dengan Pak Ketua BPT ini harusnya Jadi Bapak Kepala memang hari ini menghadiri seminar internasional di Malang Sehingga beliau menugaskan kepada kami Untuk menyampaikan arahan beliau pada pertemuan pragerda pada pagi hari ini Namun sebelumnya saya ingin membacakan sambutan beliau Saya ingin mengucapkan salam petugas KKBPK Karena semua kita ini adalah petugas KKBPK Jadi semoga salam ini menjiwai, menginspirasi Bapak Ibu semuanya Jadi kita bersalam-salam dulu ya Sebelum raka berda Mari kita bersalam-salam petugas bangga gencana Salam petugas bangga gencana Sehat semangat luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Menikah bersalam-salam Luar biasa Jadi mohon izin kami sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua Kami Bapak salam IPKB Oh ya ini ada salam IPKB Kerja kerdas Sejahtera Mari kita bersalam IPKB IPKB Salam IPKB Kerja kerdas Sejahtera Alhamdulillah Karena nanti dengan kerja kerdas Bisa mendapatkan kejahteraan Seperti arahan dari Ibu Kepala Dini Jadi Kami berharap semua yang kita Apa ya namanya Kita sampaikan ini Kita ucapkan sebagai salam semangat ini Harapan kami itu adalah doa Kalau salam IPKB lagi yang kerja kerdas Sejahtera Ini juga doa Karena nanti arahan dari Ibu Kepala Dini Juga menyampaikan Harus profesional segini Untuk mencerjahterakan anggotanya Nah ini Tolong Pak Nel Nanti masukkan dalam agenda Bagaimana mencerjahterakan anggota-anggota Teman-teman IPKB Nah yang kedua Yang di awal tadi kita Mengucap salam Sehat Semangat Luar biasa Ini juga Harapan kami juga doa Jadi doa kami Semoga Teman-teman ini Sehat selalu dalam melaksanakan Ketugasannya yang luar biasa Sekarang ini Lalu semangat tentu saja Terjadi harus diselai semangat Luar biasa ini Hasilnya nanti juga akan Menjadi luar biasa Karena banyak sekali Saat ini Kepugasan teman-teman Dan kami berharap nanti Hasil dari Rakyat ini juga Menjadi Suatu kegiatan-kegiatan Yang luar biasa Bapak-Ibu yang kami hormati Jadi Jadi Ijinkan kami Membacakan Arahan Bapak-Kepala Pada kegiatan ini Sebelumnya Pada kesempatan ini Bapak-Kepala Memberikan arahan Sebagai berikut Bapak-Ibu yang berbahagia Berkembangnya Dinamika Kehidupan Termasuk Berkembangnya Kehidupan Organisasi IPKB Bapak-Kepala Berharap Bahwa Forum IPKB ini Bisa dimanfaatkan Oleh teman-teman PKB semuanya Dalam Menyalurkan Astirasinya Baik Sebagai Tenaga profesional Dan fungsional Sebagaimana Yang telah dilakukan Oleh teman-teman IPKB Teman-teman PKB Seluruh Daerah Estimera Yogyakarta Harapan Bapak-Kepala Bahwa Bapak-Ibu Yang tergabung Di dalam IPKB Bisa Meruskan Langkah-langkah Penyempornaan Yang diperlukan Untuk Mengimbangi Persatnya Perkembangan Dinamika Program Yang semakin Meluas Dan Akses Informasi Yang semakin Mudah Dan Dengan Dihadapkan Pada masyarakat Yang dihadapi Bapak-Ibu Semuanya Yang semakin Cerdas Sehingga Harapan Bapak-Kepala Ini berharap Teman-teman Yang tergabung Di dalam IPKB ini Bisa bekerja Secara Profesional IPKB Sebagai Wadah Organisasi Profesi Tentunya Perlu Mengkaji Kembali Terhadap Program-program Baik Yang sudah Maupun Yang belum Dilakukan Kelemahan Dan masalah Apa saja Yang dihadapi Selama Dalam Melaksanakan Ketugasan Bisa Diselesaikan Serta Harapan Bapak-Kepala Pada Kecepatan Lakata Ini Bisa Merumuskan Langkah-langkah Penyempurnaan Untuk Menghadapi Kinerja Di masa Yang akan Datang Bapak-Ibu Yang kami Hormati Selain itu Sebagai Organisasi Profesi IPKB Dituntut Untuk Selalu Berupaya Meningkatkan Karya-karya Positif Inovatif Serta Berkemampuan Dan Kompetensi Sebagai Profesi Penyeluh KP Untuk Mengimplementasikan Program Bangga Kencana Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Masyarakat Sebagaimana Kita ketahui Bersama Dinamika Program Bangga Kencana Yang Saat Ini Tidak Berhenti Jadi Program Percepatan Penurunan Setantik Yang Cukup Membuat Teman-teman Mempunyai Kesibukan Yang Luar Biasa Ini Harapan Bapak Kepala Bapak Ibu Bisa Mendampingi Memberdayakan Tenaga Pendamping Keluarga Yang Ada Di Masyarakat Yang Saat Ini Pendamping Tim Pendamping Keluarga Kita Dari Target Awal Itu Berkurang Jadi Saat Ini Posisi Atau Jumlah Tenaga Pendamping Sesuai Target Nasional Itu Berjumlah 5.377 Atau 96,78% Dan target Yang seharusnya 5.556 Ini berkurang Karena Banyak Tim Pendamping Keluarga Yang Yang Mengundurkan Diri Jadi Terutama Dari Jadi Harapan Kami Bapak Ibu Teman-teman PKB Bisa Mendampingi Tim Pendamping Keluarga Ini Dalam Melakukan Aktivitas Melakukan Kegiatan Pendampingan Terhadap Keluarga Yang Berisiko Sentating Selain itu Bapak Ibu Yang Menjadi Ketugasan Kita Saat Ini Adalah Terkait Dengan Kegiatan Pemutangkiran Pendataan Keluarga Atau PK22 Perlu Kami Sampaikan Juga Dari Monitoring Kami Hari Ini Tertangga Tiga Ini Kita Berada Di Urutan Ketiga Dan Capekan Kita Ini Mencapai 26,54% Terima kasih Kepada Teman-teman Semoga Kami Berharap Nanti Kita Pelang Merangkat Tapi Pasti Kita Bisa Berhasil Sesuai Dengan Target Yang Sudah Ditetapkan Dan Target Yang Sudah Ditetapkan Kita Bisa Mencapai Target Ini Harapan Kami Terkait Dengan Pelaksanaan Pemutangkiran Pendataan Keluarga Ini Teman-teman Bapak Ibu Semuanya Bisa Mendampingi Para Kader Pendataan Di Dalam Teknis Melakukan Pendataan Bapak Ibu Yang Kami Hormati Beberapa Hal Arahan Dari Bapak Kepala Dan Yang Selanjutnya Bapak Kepala Berharap Rakerda IPKB Ini Merupakan Agenda Tertinggi Dalam Sebuah Organisasi Oleh Karena Itu Rakerda IPKB Merupakan Momentum Yang Sangat Tepat Dalam Upaya Menyegarkan Dan Lebih Menghidupkan Organisasi Ini Ke arah Perubahan Yang Lebih Baik Dalam Rangka Mendukung Program Percepatan Penurunan Stating Maupun Program Bangga Kencana Dalam 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 Membahas Program Kerja Diperlukan Kesumbuhan Dan Keaktifan Peserta Musyawaran Untuk Melahirkan Program Program Nyata Yang Akan Diraksamakan Oleh Bapak Ibu Pengurus Dan Anggota Di Seluruh DINI Dengan Harapan Keneja Bapak Ibu Semua Yang Tergabung Di Dalam IPKB Ini Bisa Membantu Program Capa Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stating Sebagai Organisasi Profesi IPKB Juga Harus Lebih Meningkatkan Kemampuan Untuk Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat Maupun Pemerintah Daerah Seperti Yang Juga Disampaikan Oleh Ibu Kepala Dinas Dalam Ini Bapak Kepala Menyampaikan Arangan Seperti Itu Jadi Harapan Kami Nanti Seluruh Program Kerja Juga Melibatkan Atau Mengupayakan Bagaimana Teman-teman Bapak Ibu Semua Bisa Berkolaborasi Untuk Melaksanakan Program Ini Dengan Pemerintah Daerah Di Setiap Tingkaman Selain Itu Bapak Kepala Juga Berharap Bahwa Program Kerja Yang Akan Disucu Nantinya Dan Kelengkapan Struktur Organisasi Juga Bisa Uang Sehingga Bisa Untuk Mendukung Capaian Program Yang Telah Ditekatkan Bapak Ibu Baru Saja Kami Mendapatkan Target Dan Sasaran Untuk Renja Atau Rencana Kerja Kita Di Tahun 2023 Nanti Tentunya Nanti Akan Kami Sampaikan Juga Secepatnya Ke Kabupaten Ibu Bahwa Kita Sudah Mempunyai Target Terpentu Dan Ini Tentu Saja Mendukungan Teman-teman Semuanya Untuk Bisa Mencapai Target Target Di Tahun 2023 Satu Lagi Yang Dipesankan Oleh Bapak Kepala Pada Kesempatan Ini Bahwa Target Ini Harapannya Bisa Dicapai Dengan Busyawara Mumpaka Siapapun Nanti Yang Melaksanakan Ketugasan Atau Karena Ini Bukan Pemilihan Pengurus Jadi Bukan Pemilihan Pengurus Tapi Bapak Kepala Berpikir Ini Pemilihan Pengurus Tapi Karena Ini Target Tahunan Jadi Harapan Kami Nanti Susunan Program Kerja Kegiatan Ini Menyesuaikan Dengan Program Kerja Yang Ada Yang Sudah Kami Distribusikan Sudah Kami Breakdown Di Kabupaten Kota Untuk Masing-masing DPC Karena Nanti Masing-masing DPC Bisa Berkomunikasi Dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Jadi Untuk Program Apa Saja Nanti Di Tahun 2023 Yang Harus Dicapai Oleh Bapak Ibu Pengelola Program Bangga Gencara Dan Percepatan Penurunan Menjadi Ketugasan Teman-teman IPKB Untuk Berkolaborasi Mencapai Target Seperti Harapan Ibu Kepala Dinas Jadi Biar Nanti Sikron Jadi Dari OPD Ini Betul-betul Menyiapkan Kegiatan-kegiatannya Dukungan Anggarannya Nah Teman-teman PKB Yang bergabung Di dalam IPKB Ini Harapan Kami Bisa Berkolaborasi Secara Manis Begitu Jadi Nanti Biar Bapak Ibu Baik Tidak Hanya Dari Sleman Tetapi Bapak Ibu Kepala Dinas Di Lima Kabupaten Kota Ini Nantinya Pada saat Merekomendasikan Usulah Bapak Bapak Ibu Ini Mantap Seperti itu Jadi Itu yang Menjadi Pesan Bapak Kepala Bapak Ibu Mungkin Karena Sudah Banyak Sekali Arahan Dari Ibu Kepala Dinas Mungkin Itu Yang Bisa Kami Akurkan Sekali Lagi Kami Sampaikan Semoga Kerja IPKB Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Bisa Berjalan Dengan Sukses Dan Bisa Mengeluarkan Atau Menghasilkan Output Output Rucana Kerja Yang Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Ditetapkan Oleh Kantor BKKBN Dan Dinas IPBKB Berjalan Janggir Dengan Memenuhi Permintaan Dari Penyelenggara Dengan Mengucap Bismillahirrohmanirrohim Pada Kesempatan Ini Rakerda IPBKB Tahun 2022 Dengan Tema Dengan Rakerda IPBKB Kita Tingkatkan Profesionalisme Penyeluh KB Dalam Percepatan Penurunan Sepantin Dinyatakan Dibuka Secara Resmi Terima Terima